Halo semuanya, welcome back with Alvin again, and today kita kembali bermain Class Royale, dan guys, tebak, siapa orang yang kemuncul di dalam benak kalian ketika kalian mendengar nama Ahok? Oke, siapa orang yang mendengar kata Ahok pasti langsung mengingat ke salah satu tokoh, salah satu pemimpin yang sangat-sangat fenomenal, apalagi sekarang jaman-jaman pilkada gini, masa-masa pilkada seperti ini, yang mana adalah Gubernur RKI Jakarta, Ahok, dan guys, gue battle dengan Ahok, gue ketemu dengan Ahok, oke, yep, even though gue yakin ini bukan Ahok, yang sebenernya ini adalah hanya seseorang dengan nickname Ahok, dan, yep, gue cuma mau share battle gue aja ngelawan si Ahok ini, karena ini adalah pertarungan ketika kemarin sebelum gue reset trophy gue, dan ini saat trophy gue 4800-an, dan setelah gue memutar replay ini, gue bakalan go to some live battles, jadi guys, so, kita langsung puter aja replay-nya, oke, oke, so, disini kita memutar replay saat gue ngelawan Ahok dari klan MVP, dan disini juga level 12, disini dia pake deck Hawk Rider, yang cycle-nya juga cukup cepet, ada Ice Golem dan juga Masketeer disini, disini gue lagi nyobain deck Baby Dragon Lava Hound, dimana Baby Dragon ini bisa sangat membantu, sebenernya, cuma yang gue lihat deck ini memiliki kelemahan tersendiri, ketika kita ngelawan kartu-kartu seperti Hawk Rider, Golem, dan Jane, kita gak punya kartu yang bisa menarik perhatiannya, gitu loh, gue gak bisa menarik perhatian trup-trup seperti itu, yang membuat gue berakhir agak sulit juga sebenernya, somehow, ya, menurut gue agak sulit, karena gue gak bisa memancing, gue gak bisa mengalihkan perhatian mereka, dan disini guys, Lava Hound gue turun, Lava Hound gue turun, dan bisa ditahan sama cannon-nya dia, ada Masketeer-nya juga yang membantu membunuh Lava Hound gue, dan sangat-sangat cepet, dan disini gue berusaha untuk menurutin Baby Dragon gue, misalkan kalian lihat disini, gue ngepunyai Tombstone di deck ini, dan ini adalah suatu Hansa merugikan, untungnya, tadi Masketeer-nya udah dilock duluan sama tower gue, sehingga pas gue Fireball, danannya tinggal satu hit lagi, dan tower gue menghabisinya, disini Baby Dragon gue juga menjadi sia-sia karena Ice Golem-nya, mengalihkan perhatian, sebenernya beda kan gue, but that is fine guys, di posisi ini, meskipun kita terlihat kalah, kita tidak boleh langsung patah semua, kita masih harus berusaha, ya disini dia turunin Skeleton-nya, dia berusaha untuk mengembalikan cycle di tangannya kembali ke Hoarder-nya dia, untuk bisa ngepus lagi, dan menghabisi tower sebelah kiri gue, disini gue taruh Elixir Collector lagi untuk memimpin dalam hal Elixir, berusaha, dan gue ngeliat, sisi kiri gue udah gak bisa gue selamatin, kalau gue cuma berusaha selamatin, gue bangkit dengan tahu, dan buang-buang Elixir gue, jadi itulah kenapa gue relain untuk sekarang, oke, sisa waktu gue 1 menit 15 detik, dan deck yang biasanya cukup berat dalam hal Elixir, dan juga pakai Elixir Collector, kita membutuhkan masa-masa 2 Elixir, kita harus memanfaatkannya dengan sangat-sangat baik, so guys, disini gue langsung menurunkan Lava Hunt gue, dan balon gue di belakangnya, dan harusnya gue push dengan Baby Dragon, kalian lihat disini gue push, biar balon gue berlari dalam sedikit lebih cepat, tapi harusnya rencana gue seperti itu, tapi gagal, karena si Ahok ini disini pakai Ice Golem untuk menarik perhatian Baby Dragon gue, dan disini gue membunuh Mas Ketip Dia, tadi pakai Fireball dan Zap, sehingga balon gue bisa berhasil menyerang towernya, dan disini guys, inilah kelebihan deck ini di saat Double Elixir, bisa ada 2 Lava Hunt yang kita turunkan di sisi tower lawan, dan itu sangat membantu, karena ketika Lava yang pertama pecah, Lava yang kedua bakalan menahan serangan dari tower, dan disini gue berhasil mendapatkan serangan towernya, sehingga mengimbangi posisi, meskipun tadi di awal gue bener-bener habis sama dia, sampai tower kiri gue hilang sama dia, but that is fine anyway, that is fine, disini gue ngepuss lagi, disini gue taruh Lava Hunt dengan Mega Minion di bawah tanah, dan disini gue gak bisa defend banyak, gue cuma bisa pakai Fireball doang, untuk ngepuss di Hawk Rider mundur, dan Mega Minion membantu sedikit dengan Skeletons, dan disini gue berusaha ngepuss lagi dengan Balon, karena Cannon bisa dibunuh dengan sangat cepat pakai Balon, boom, disini kita berhasil mendapatkan, gue termegam ini dengan Balon untuk melindunginya, dan Lava Hunt pecah, powernya gak terlalu menyerang ke Balon gue juga, dan guys, done, boom, itu adalah kemana kita malam Ahok, dan ini adalah dimana gue mencapai Heist Trophy lagi, sebenarnya 4872 seinget gue, tapi setelah itu gue kalah dan gak berhasil mencapai 4900 di season kemarin, so that is fine actually, oke, so guys, disini gue bakalan go to the live battle, disini gue juga lagi butuh crown chest, gue mau isi juga, gue lagi nyari crown chest, crown juga untuk clan chest gue, karena baru level 5 sekarang, so, yuk langsung kita mulai aja, kita lihat lawan seperti itu, apa yang bisa kita temukan disini ya, oke, disini kita lawan Chris, di Gun All 90 dari Belgian Squad, kita kasih jempol aja, kita pemenang level 11 ya, ini gue taruh kolektor dulu, untuk isi seleksir, oke, ice golem, dia main deck graveyard, atau, apa ya, antara graveyard, atau hog rider, ada furnishnya juga, atau ada minernya, jangan-jangan, gue males nih ngelai furnish, jadi biasanya gue pengen cepet-cepet abisin aja, itu kenapa gue fireball disini, kena satu fire spiritnya doang, jadi, ya gak apa-apa, oke, disini, oke, kan, graveyard ternyata, dilihat dari model-model troop yang dikeluarin, oh, shit, no, fire spirit, oh my god, kenapa gue nge-zap fire spirit, bukan nge-zap tengkornya, wow, good game, oke, itu salah gue, gue salah menempatkan, zap spell, harusnya gue targetin ke si graveyard aja, hmm, that is fine anyway, that is fine, kita masih bisa menangin ini kok, deck graveyard itu, paling efektif ketika kita belum memiliki tower yang turun itu, tower lawan kita, kalau misalkan masih ada dua, graveyard itu bekerja dengan sangat efektif, tapi kalau di posisi ini, king tower gue bisa membantu dalam membunuh si tengkorak-tengkorak yang ada, jadi sebenernya gue gak bahaya-bahaya amat posisinya, untuk sekarang, so gue bantar balon disini biar dipusah managa gue, oke, yes, 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 that is pretty nice, pas banget towernya udah nge-aim ke lavahon gue duluan, dan disini gue berhasil fireball, ke mega minionnya, biar gak menyerang mega minion gue, tapi balon gue kayaknya gak bakalan selamat, tapi gak apa-apa, kita udah mendekati masa double elixir, semoga kita can still do something about it, harusnya sih bisa sih, kita masih bisa memenangkannya sih di posisi ini guys, cuma lavahon gak boleh gue taruh terlalu belakang aja, oke, let's see, let's try it, hmm, gak banget taruh disini lavahon gue, oke, do your job, come on, oh, what in the world, no, oke, oke, gue bakal fireball ke sebelah sini, untuk ngilangin archernya dulu, karena terlalu mengganggu juga, oke, balon, sekarang sentuh towernya, habisi, yes, kita mendap, my god, seriously, come on, one, hit, nice, oke, di posisi ini dia, kayak yang gue bilang tadi, graveyard itu bekerja dengan sangat baik, kalau misalnya king tower belum bangun, king tower belum aktif, tapi di saat king tower udah diaktifin, itu adalah, suatu masa yang paling sulit, untuk dijalani bagi para pengguna graveyard, okey, gue bakal taruh minion gue disini, dan gue zed biar cepet mati archernya, dan minion, minion bisa ngebantu dalam proses ngepush, gue bakal taruh fireball di sebelah sana, oh my god, gak kena cover next-nya, disini dia sangat susah untuk ngepush gue sih, dia tau itu, gue bakal taruh combo seperti ini, boom, boom, baby dragon serang, oh, god, no, come on, dia disini berusaha pakai, elite barbarian, untuk ngabisin tower gue, oke, dia sampai menggunakan freeze spell, yang sebenarnya tidak diperlukan di posisi itu, oke, gue bantar satu baby dragon lagi di sebelah sini, yang bahkan gue pakai untuk nge-cover si, untuk nge-backup si Lava Hound, oke, disini gue bakal taruh minion, kayaknya salah deh, oh my god, jangan keluar, jangan keluar, jangan keluar dulu, nice, oke, gue bakal nge-zap, boom, kill it all, oke, nice, balon, go down, go down, and win it, jangan sampai dikulauin furnace, oh my god, dia masih punya freeze spell, kalau gue lupa, oh, shit, shit, no, get it done, that is our victory, that was pretty nice, hampir banget guys, hampir banget, gue gak berhasil memenangkan pertarungan, tapi gue masih hoki, let's go for another battle, ya, tapi kita buka crown chest, semoga ada legendary-nya, atau epic as enggaknya, oke, 566 gold, 2 jumps, 1 goblin gang, 24 arrows, oke, come on, zap gue ada 400 akhirnya, gue aja diinget zaman dulu, ketika semua orang nge-request kartu zap, gue gak bisa ngumpulin zap sama sekali, so that's fine, that was a good game sih tadi sih, kita lawan Kermit Black Ops, dari clan Latin Phoenix, let's see, what we can do, kita taruh elixir collector lagi, gue gak tau, kalau misalnya ada miner gue pakai, oke, dia pakai fireball, hmm, oke, fireball ya, kadang gue udah males main elixir collector sih, kalau ngeliat orang udah taruh poison atau, fireball, untuk menyerang, collector gue, oke, disini dia juga main si, lava haun, gue bakal pancing si, oh, my god, gue gagal mancing, harusnya gue mancing baby dragon, tapi gue lupa adalah lava haun gue, yang emang udah maju di depan dari awal, oke, disini dia punya, inferno dragon, yang bakalan cukup nyebelin buat kita, gue harus siap nge-zap, kalau misalkan dia sampai nge-lock ke tower gue, ke balon gue, bukan tower gue, come on, kenapa gue gak mau jadi salah-salah, oke, kita berhasil menemukan satu tower, kita mematahkan pushnya dengan baik tadi, ingat dia punya fireball, tapi kalau misalkan dia gak punya fireball, dia bakal agak kewalahan sih, karena ketika gue taruh minion, dia gak bisa nge-defense, so yang paling gue lakukan adalah, gue bakalan memancing dia sekarang, untuk pake fireball lagi, and let's see, apakah dia terpancing untuk melakukannya, disini dia mengulang si tombstone, yang sebenernya tombstone ini, bisa dibilang sangat-sangat, bisa gue counter dengan gampang, jika gue pake baby dragon, jadi disini gue taruh lava hound lagi, untuk langsung 3 crownin aja, karena kita lagi masa-masa cleanses, kita butuh crown, we need crown, give us crown, so please, oke, just give us crown, ini gue bakalan taruh si minion disini, karena gue bakalan membutuhkan zap disini, zap them down, no, nice, baby dragon, splash damage nya bisa membersihkan para-para, skeleton, dari skeleton army, ataupun dari tombstone, dengan cukup baik, gue taruh si lava hound disini, oke, dia berusaha mengambil tower gue, dengan cara yang agak menyebalkan, pake miner, untuk tahan badan, biarlah top box nya pada selamat, but, sorry bro, itu tidak bekerja sesuai rencana lo, oke, and now what I'm going to do, I'm going to zap you again, boom, oke, lo bakalan belok, oke guys, minion gue, keburu abis, tempat akan taruh, gue bakalan fireball, semua lava pups disini, biar tower gue gak hilang, sama mereka, oke, bakalan gue lakukan disini, oke, do it baby, oh my god, malah belok naga gue, boom, nice, harusnya disini dia gak bisa nyerang sih, oke, miner, nice, no, jangan dapetin tower gue, jangan dapet tower gue, fireball, no, no, yay, that was it, that was it guys, oke guys, gue cukup senang sih sama deck ini, karena, ini adalah deck yang diajarkan sama si Hadi77, Hadi777, salah satu top player Indonesia, gue gak tau sih dia menjadi top player apa gak kemarin, dia gak berhasil menjadi top player global, meskipun dia bersempat menduduki nomor 1, dan jika sempat, gue bakalan bikin satu video bersama dia, suatu saat nanti, dan, and that's all for me untuk hari ini, so, stay fituris with Alvin, and goodbye,